Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaymin Iskandar menyesalkan pembatalan izin sepihak untuk acara Desak Anis di museum di Penegorosa Sanawiratama, Yogyakarta. Gus Imin meminta agar jangan ada larangan atau hambatan dalam upaya memajukan bangsa, terlebih melalui proses yang demokratis. Selama ini acara Desak Anis sukses menyita perhatian anak muda dan memberikan ruang bagi anak muda untuk berani bersuara. Kita simak pernyataan Gus Imin selengkapnya. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses sedemokratis ini, ini justru memajukan bangsa. Tolong jangan pernah ada yang mengganggu upaya kita memajukan bangsa. Siapapun yang dipilih kaum muda, itulah proses kemajuan dan kematangan demokrasi kita. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!